Beuris, sinar matahari diketahui memiliki manfaat yang bagus untuk kesehatan tubuh. Namun, terpapar sinar matahari dalam durasi lama juga berbahaya loh Beuris, terutama untuk kesehatan kulitmu. Selain menggelapkan kulit kamu, sinar matahari juga menyebabkan keriput bahkan sampai bisa berpotensi memicu kanker kulit. Tenang, hal-hal mengerikan itu bisa diantisipasi kok dengan mengaplikasikan produk sunscreen yang tepat. Berikut ini, Nidya udah rangkum 6 sunscreen terbaik dari produk drugstore hingga high-end yang bikin matahari takut mendarat di kulitmu. Let's check this out! Mempunyai kulit kenyal plus terlindung dari sinar matahari? Udah coba pakai Skin Aqua Moisture Gel SPF 30 PA++. Skin Aqua Moisture Gel SPF 30 ini adalah produk sunscreen yang berfungsi melebapkan kulit dan melindungi kulitmu dari sinar UVA dan UVB. Krim tabir surya ini dijamin tidak terasa lengket saat dipakai karena teksturnya yang seringan air dan cepat meresap ke pori-pori. Sunscreen dari Skin Aqua punya efek akhir dewy atau glowing pada wajah ya, beauties. So, buat kamu yang nggak suka sama finishing seperti itu, jangan lupa set pemakaian sunscreen kamu dengan bidang tabur. Berkat kandungan asam hyaluronic dan kolagennya, sunscreen Skin Aqua dapat menjaga elastisitas kulit. Sementara itu, terdapat pula rangkaian vitamin B5, vitamin E, dan vitamin C yang menjadi nutrisi penting demi menjaga kesehatan kulit. Gel tabir surya seharga Rp45.000 ini dapat menjadi pilihan untuk melengkapi perawatan sehari-harimu, terutama untuk pemilik kulit berminyak dan bercerawat. So, skincare, Nivea bayang menghadirkan produk perawatan kulit, salah satunya produk sunscreen yang satu ini. Nivea Sun Protect and White SPF 50+, PA+++. Sunscreen keluaran Nivea yang mungil ini miliki tekstur ringan yang mudah menyerap dan tidak lengkat, sehingga cocok digunakan setiap hari oleh kamu para pengguna makeup. Alasan lain yang mesti kamu tahu nih, beauties, sunscreen Nivea berikut nggak meninggalkan white cast sama sekali. Atau hasil yang keki pada wajah ketika ditimpa makeup complexion seperti foundation, concealer, atau powder. Dilengkapi dengan kandungan spesial dari licorice extract dan L-carnitin, sunscreen Nivea ini punya kelebihan lain selain menghindari kulitmu terbakar karena sinar matahari, yaitu mengatasi kemerahan pada kulit, menjaga kelembapan, serta mencegah penuaan dini di area kulit. Nivea Sun Protect and White SPF 50+, PA+++, udah teruji secara dermatologis cocok untuk semua jenis kulit lho, biris. Jadi nggak usah khawatir deh kamu yang punya kulit kering, berminyak, kombinasi, ataupun normal, semuanya aman. Buat harganya, sunscreen Nivea yang Nidia ceritain dari tadi ini dibandol dengan harga Rp 49.500. Cukup masuk akal kan antara harga dengan performa yang diberinya? Mengklaim bisa merilis sunscreen dengan finish matte pertama, L'Oreal UV Perfect Matte and Fresh SPF 50 PA++++ adalah sebuah pembuktian dari L'Oreal Paris. Sesuai namanya, sunscreen berwarna hijau min ini milikin hasil matte yang mengandung mattifying pure glaze yang berfungsi menjaga tampilan bebas kilap seharian tanpa membuat kulitmu terlihat dry. Teksturnya yang cukup kental untuk seukuran produk Tabith Surya sih dijamin ngebuat sunscreennya jadi lebih gampang dibawarkan ke kulit kamu. Ditambah lagi produknya anti lengkap. Sunscreen andalan L'Oreal ini diformulasikan dengan Advanced UV Protector yaitu Maxeril dan Long UVA Filters yang berfungsi menjaga pigmentasi, pembentukan dark spot, dan penuaan kulit. Selain itu, sunscreen L'Oreal UV Perfect Matte and Fresh SPF 50 PA++++ juga mampu memberi perlindungan kulit dari partikel polusi berkat kandungan detoksil di dalamnya. Duh, jadi makin pede deh beraktifitas seharian di luar ruangan. Buat kamu yang kepincut sama sunscreen terobosan dari L'Oreal ini, kamu bisa mendapatkannya dengan harga Rp 79.000. Hanya gak seyo? Kalau kamu lagi cari sunscreen Korea, cobain deh. Ini SPRI Eco Safety No Sebum Sunblock SPF 35. Berdahan dasar minyak bunga matahari organik dan ekstrak tek hijau yang ramah lingkungan, sunscreen ini ampu menangkal sinar UV berbahaya dan sangat kuat terhadap serangan keringat serta sebum. Karena tergolong sunscreen yang water-based, sunscreen keluaran Innisfree ini memiliki tekstur kental yang gampang ngeblend di kulit. Mengesung nature product, Innisfree memang brand yang sangat memperhatikan ingredientsnya, termasuk di produk sunscreen ini. Perlu kamu ketahui ya, beauties, sunscreen dari Innisfree ini memiliki 5 free system, yaitu no paraben, no alcohol, no artificial coloring, no mineral oil, dan no benzovanan. Udah gak ketulungan deh amannya di kulit. Akan tetapi, ada kelebihan pasti ada kekurangan ya, beauties. Karena produk sunscreen ini waterproof, jadi gak mudah dibersihkan hanya dengan sabun cuci muka. Maka dari itu, kamu harus melakukan double cleansing dengan micellar water. Sunscreen seharga Rp 155.000 ini punya oil control yang jempolan abis, beauties. Benar-benar bisa jadi sahabat kamu saat punya aktivitas panjang di luar rumah. Kayaknya produk Korea emang selalu jadi all time favorite ya. Rekomendasi yang kelima ini juga datangnya dari negeri ginseng Nibiris, yaitu COSRX Olo Suiting Sun Cream SPF 50 Plus PA+++. Yang ngebuat sunscreen dari brand COSRX berbeda dari sunscreen lain adalah kandungan utamanya yang merupakan aloe vera. Kandungan aloe vera pada sunscreen ini dapat menenangkan kulit setelah terpapar sinar matahari dan mencegah redness yang terjadi pada kulit. Karena intensitas kandungan aloe arborizans ekstraknya gak main-main, yaitu 5.500 ppm. Karena unsur aloe veranya ini pula lah yang bikin sunscreen COSRX milikin aroma khas aloe vera yang menenangkan. Meski begitu, aromanya gak sedominan produk aloe vera gel pada umumnya kopiuris. Sunscreen yang dilengkapi dengan SPF 50 Plus dan PA++++ ini milikin sensasi syuting saat digunakan. Buat yang punya kulit kering sih bakal jatuh hati sama sunscreen COSRX sebab kemampuannya yang bisa menghidrasi kulit. Uniknya lagi, tekstur sunscreen ini juga cream to gel. Dalam waktu singkat bisa meresap dengan sendirinya setelah pemakaian. Jadi nyaman deh untuk nempel di kulit wajah seharian. Sunscreen seharga Rp199.000 ini diklaim cocok untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif sekalipun. Ayo, siapa yang disini kulitnya sensasi? Kayak sikap sih dia ke kamu. Nidia ngerti banget sih ketakutan kamu untuk pakai sunscreen yang bakal nimbulin purging atau breakout. Makanya buat rekomendasi terakhir, Nidia kenalin kamu sama Kiehl's Ultra Light Daily Defense SPF 50. Awalnya, Nidia pikir tekstur dari sunscreen ini bakal seberat harganya yang dibanderol dengan harga Rp510.000. Eh, tapi Nidia amaze banget sama sunscreen water base ini. Karena tekstur yang dimilikinya sangat moisturized dan enteng banget pas menyatu di kulit. Sunscreen dari Kiehl's ini nggak bakalan ngubah skin tone asli kamu loh, Biris. Jadi kamu nggak akan deto ngerasain sunburn atau kulit memerah karena matahari. Nggak hanya itu, wajah kamu juga akan kerasa matte tapi tetap terlihat glowing setelah mengaplikasikan sunscreennya. Ajaib banget kan, Biris? Yang bakal bikin kamu nambah suka sama produk ini, kulit wajah kamu akan tetap terasa cooling and refresh meski kamu lagi melakukan extreme activity di bawah sengatan matahari yang nggak santai. Dan yang terpenting, there's no breakout on your face. Meski harganya tergolong pricey, kamu nggak perlu mikir terlalu lama ya buat beli kalau tau kualitasnya sebagus ini. Gimana rekomendasi sunscreen dari Nidia tadi? Bikin kamu lebih berani kan ngelawan sinar matahari? Sebelum pastiin buat milih sunscreen mana yang mau kamu beli, pastiin juga kamu udah like, comment, dan subscribe pricebook beauty channel. Nidia pamit dulu ya, mau nyiapin sunscreen buat berjemur besok pagi nih, Biris. Cobalah!